Intro Yang berikut KB Seragopantia KB meminta kepada beberapa karun kesiswaan Untuk membuka kegiatan pesta demokrasi kita Untuk pemilihan kegiatan pesta demokrasi 2022-2023 Waktu dan kesempatan kami berikan Baik terima kasih Panitia LDK dan hari ini kita Melakukan satu acara akbar Sebagai sebuah rangkaian Acara kita Sejak tanggal 17 Akan Finis pada tanggal 28 Oktober 2022 Tes Hari ini acaranya adalah Debat dan pemilihan ketuosis Periode masa bakti 2022-2023 2022-2023 Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Oke baik Selanjutnya terima kasih Kepada Bapak Ibu Panitia Telah memberikan kesempatan kepada kami bertiga Sebagai Pembawa acara debat pemilihan OSIS Periode 2022-2023 Satu Dan Berdirinya kami disini Selaku calon ketua OSIS dan wakil OSIS Sebagai pasangan nomor urut satu Kami akan memperkenalkan diri kami Perkenalkan nama saya Ignatius Christanto di Genamang Biasa di Sapat Pian Asal kelas dari kelas 11-43 Nama lengkap saya Benarikis Viki Biasa dipanggil Viki Saya berasal dari kelas 11 bahasa 2 Nama lengkap saya Yohanes Agustinus Alvrendi Biasa dipanggil Rendi Kelas 11 IPS 3 Kenalkan nama saya Nusari Aisyah Dari kelas 11 IPA 1 Saya sebagai calon Ketua OSIS SMA Negeri 2 Momere Periode 2022-2023 Perkenalkan nama lengkap saya Teresya Putri Saniak Dari kelas 11 IPS 2 Perkenalkan nama lengkap saya Valen Tidamunu Biasa di Sapa Iwin Asal kelas dari 11 IPA 2 Perkenalkan Nama saya Damaris Masagradus Saya asal kelas dari 11 IPS 5 Saya akan menyampaikan Visi dan misi Serta program kerja kami Ketika kami dipilih sebagai Ketua OSIS Dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Momere Periode 2022-2023 Meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi Di bidang teknologi Dengan memanfaatkan Akun belajar ID Yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Pada program kami Yang pertama ini Kami akan meminta Bapak Ibu Yang berkompetensi Di bidang tersebut Untuk membantu Dan membimbing kita Dalam Dalam Memanfaatkan Akun belajar ID Saya akan membacakan Visi dan misi kami Ketika nanti Terpilih menjadi ketua Dan Wakil OSIS Menjadikan siswa-siswi yang kreatif Berdisiplin tinggi Pintar dan takwa Kepada Tuhan Visi dan misi ini Akan kami kembangkan Apabila kami terpilih Menjadi ketua Dan Wakil Ketua OSIS Visi Menjadikan SMA Negeri 2 Momere Menjadi SMA yang Berkualitas Berprestasi Aktif Inovatif Bertanggung jawab Dan dilandasi oleh IMA Visi kami adalah Menjadikan OSIS Sebagai wadah Dan menampu Segala aspirasi Bakat potensi Dan kreatifitas Ilmu pengetahuan teknologi Bagi semua siswa-siswi Dan Kami membuka sesi Tanya jawab Kepada Keempat kandidat Waktu dan kesempatan Kami berikan Baik Terima kasih atas Kesempatannya Saya disini Ingin bertanya Kepada kandidat nomor 1 Dan menyangkut dengan Program yang pertama Kira-kira Program kerja apa Yang dapat Bermanfaat Bagi seluruh OSIS SMA Negeri 2 Momere Apakah bisa Diberikan contohnya Terima kasih Saya akan menjawab Pertanyaan Di program kami Program kerja kami Yang pertama Meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi Di bidang teknologi Dengan memanfaatkan Akun Belajar ID Yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Jadi Di program ini Sangat penting Yaitu Kita memanfaatkan Akun Belajar ID Akun Belajar ID Adalah akun khusus Yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Untuk guru Tenaga Kependidikan Dan siswa-siswi Fungsinya Sebagai sarana Untuk mengakses Aplikasi pembelajaran Yang disediakan oleh Google Disini saya akan bertanya Kepada Pak Sol yang kedua Menyangkut dengan visi Yang ketiga Program kerja seperti Apa Yang akan dilaksanakan Apakah bisa diberikan Penjelasannya Program-program disini Yang pertama mungkin Bisa saya jelaskan adalah Program bakti sosial Dimana Di hari-hari tertentu Yang akan kami konsultasikan Nanti ketika kami menjadi Ketua OSIS dan Bukawak Gila-Gila-Gila Dimana program bakti sosial ini Bertujuan untuk meningkatkan Mutu dan juga kualitas siswa Tentang pentingnya kerjasama Disini saya ingin bertanya Kepada para pasangan Yang mencabung Ketua OSIS Dan Bukawak Ketua OSIS Pertanyaan saya yaitu Jika ada di program-program kerja Anda Dilarang oleh guru Tetapi program kerja Anda itu Didukung oleh kami Sebagai siswa Pilih mana yang akan Anda pilih Sebutkan pihak tersebut Dan jelaskan alasan kalian Terima kasih Saya akan menjawab Tentunya semua program-program kerja Yang akan kami buat ini Kami sudah berkonsultasi dengan guru Dan ketika kami Akan melaksanakan program kerja kami ini Pasti tentunya kami sudah berkoordinasi dengan guru Apa alasan paling kuat Kenapa kami para siswa harus memilih Anda menjadi ketua atau wakil OSIS Jadi kami kan sudah memaparkan visi dan misi kami Visi dan pegang kami Cuma seperti visi kami itu Menjadikan SMA Negeri 2 Mumerian Menjadi SMA yang berkualitas Berkualitas aktif, inovatif, dan bertanggung jawab Dan dilandasi oleh IMA Sebagai seorang pemimpin Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah Yang menyimpulkan tekanan Apalagi saudaranya juga termaksud Dari dua organisasi Termaksud dalam dua organisasi Yaitu Pramuka dan OSIS Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan yang ada Di dalam organisasi Keduanya Jika terjadi masalah Oke, jadi Singkatnya saya akan menjawab Kami bisa bekerja sama Dan saya bisa menyesuaikan diri saya Di OSIS dan Pramuka Singkatnya begitu Apakah ketika kalian Terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS Program-program yang kalian terapkan Akan kalian lakukan dengan baik Kami minta kerjasama Dari kakak-kakak seluruh Sisu-siswi SMA Negeri 2 Untuk bekerja sama dengan kami Pertama di sini Saya cuma mau bertanya kepada Kepada keempat Kedida calon OSIS Jika salah satu Dari kalian Empat ini Terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 2 Jika dalam cetan Kedepan visi dan misi Yang kalian sampaikan ini Tidak berlaku sama sekali Atau tidak kalian jalan Sama sekali Apa yang harus kamu Pertanggungjawabkan terhadap sekolah ini Halibat Halibat Alibat Alibat Selamat menikmati. 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 Nomor satu Timri Nomor satu Timri Nomor satu Nomor dua Nomor empat Nomor satu Nomor dua Nomor satu Nomor dua Nomor satu Nomor satu Nomor satu Disini sudah dijumlakan 435 Untuk Paket nomor satu Setelah itu paket Nomor dua Mendapatkan 458 Paket nomor tiga Mendapatkan 18 Paket keempat Mendapatkan 113 Mereka delapan orang ini Akan bersama-sama Bergandengan tangan Menyatukan satu pikiran yang luar biasa Ya Kedepannya Untuk membangun OSIS yang lebih baik Dan visi dan misi yang tadi sudah disampaikan Itu satukan visi dan misi itu Untuk membuatkan satu visi dan misi yang luar biasa Sudah kan Mau tempat delapan orang ini Ya Saya yakin Kekompakan ini delapan orang ini Menjadi kekuatan untuk Membangun Membawa lembaga ini lebih baik Lagi ke depan Selamat siang untuk kita semua Terima kasih karena sudah membeli kami Dan Kami yakin bahwa kami bisa membuat Semandu lebih jaya Dan lebih Maju lagi ke depannya Dan kami akan pastikan Segala visi misi dan program kerja kami Akan terang ke sana Seperti yang kami tertarakan Terima kasih Semandu bangkit Semandu jaya